Bunda, masih ada yang mau nanya, silahkan. Siapa yang mau bapak? Ayo, silahkan saya mau nanya. Bunda yang ini apa yang di belakang nih? Yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya. Bunda. Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda. Perkenalkan, nama Ibu Haji Ui Siti Komariyah. Dari Majelis Taklim, Tajkiah Tunap. Agak silau ya Bunda ini ya? Enggak. Ini loh. Oh, kira inti apa. Baper Bunda. Iya. Ini kan kita suka belanja ke supermarket. Kadang-kadang kembaliannya, mau sama permen gitu. Oh, diganti dengan garam. Enggak mau, pengen uang. Kata Ibu tuh ya? Kata pelayannya apa? Oh, enggak ada. Enggak ada. Nah, cinta dagang dari pagi, enggak ada kembaliannya. Ayo, ayah di mana, cinta. Oh, iya. Kenapa? Oh, dagang dari pagi, enggak ada kembalian. Ya, kan Ibu juga sama tukang dagang. Iya. Pasti kan nyediain. Ya, enggak ada. Sama permen aja ya. Ah, daripada ribut ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Ah, gimana menurut? Pandah. Ah, ah. Bunda. Kalau ah, daripada permen udah ada, enggak usahlah gitu. Oh, jadi Bunda sedekah dengan uang kembalian berarti begitu ya. Nah, bagaimana nih Bunda? Begitu pertanyaannya? Iya, betul. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. 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 Iya. Sama nih, saya juga penasaran nih. Bunda tadi ada yang nanya. Kalau memang sedekah dengan uang kembalian itu bagaimana kan? Iya. Emang sedikit. Sering banget, Bang. Maksudnya tuh jumlahnya sedikit. Tapi kan kalau sering jadi banyak. Dikit menjadi bukit. Eh, gimana sih? Sedikit dikumpulkan menjadi bukit. Gimana tuh Bunda? Iya. Baik. Kita langsung berpikir. Itu mau kemana? Iya, sedikit duduk. Oh iya, sedikit duduk. Gak berhasil gitu. Kan biasanya juga kayak gitu Bunda. Kayak baru surutin deh. Dedegan. Bunda. Iya. Bunda. Iya. Kata Rasulullah s.a.w. Innamal bay'u antarodin. Sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ngeridho. Sering banget kita begitu. Beli sabun harganya 2.800 perak. Duitnya 3.000. Itu 200 perak dikepermenin aja. Atau enggak didonasikan aja. Ya Allah itu gimana? Karena pertama kita nih ke warung niat bukan mau sedekah. Niat bukan buat beli permen. Emang mau beli sabun. Yang pertama harus dijelaskan. Kalau mau didonasikan. Donasikannya kemana? Lembaganya lembaga apa? Cerewet gak apa-apa. Karena itu uang. Ternyata 200 perak lama-lama terus. Jadi kumpulin-kumpulin jadi bukit. Kita mudah nada. Pertama harus kita tekankan. Kemana didonasinya kemana? Permen. Emang biasa begitu bun. Kita enggak mau ribut. Urusan 200 perak. Akhirnya diketak. Pegang juga tuh permen. Kalau enggak disedekahin. Tapi ngedumel hati. Ya oleh karenanya ya ayuhal ladzina amanula takkulu amualakum bainakum bil batil. Janganlah memakan hata dengan cara yang batil. Hata sekalipun dengan alasan itu untuk donasi. Atau dengan permen. Tapi kalau si pembeli itu tidak rido. Na'udzubillah. Itu bukanlah hal atau harta yang jadi halal. Bahkan ada lagi bang yang bikin orang nih malu. Gimana tuh? Akhirnya ditodong. Bun keluarin enggak tuh emas tuh berapa kilo. Didodotin semuanya. Karena malu kita ngasih. Imam Ghazali mengatakan hal demikian itu tidak halal. Didapatkan oleh orang yang meminta tersebut. Na'udzubillah jadinya haram. Apabila orang memaksa meminta. Sama saja dia menghilangkan rasa malu dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya ibu-ibu, bunda-bunda yang di luar sana. Yang menjadi pedagang hendaknya. Siapin walaupun ada duit kembalian. Kencering-kenceringan siapin. Daripada nantinya malah enggak rido. Na'udzubillah urusannya nanti di akhirat. Tapi baiknya lagi kalau bunda emang pengen sedekah. Ikhlas. Masya Allah. Apa-apa. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah. Sepuluh kali kebaikan. Bunda. Hitung bareng-bareng. Sepuluh diambil satu. Sembilan. Salah. Kata Allah. Meluarkan satu kebaikan dibalas sepuluh kali kebaik. Sepuluh diambil satu. Bukan sembilan. Jadi sembilan. Sembilan belas. Itu matematika Allah. Beda sama matematika kita. Matematika kita mengurangi. Maka banyak orang. Anduk koret. Mereka jahe. Mereka hese. Mereka.